Memasuki awal tahun 2024, Pemkap Bangkalan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan inventarisir aset daerah berupa kendaraan dinas milik Pemkap. Ironisnya, dalam pengecekan tersebut banyak ditemukan kendaraan roda 4 berpelat merah yang tidak taat membayar pajak kendaraan 5 tahunan. Inilah beberapa kendaraan roda 4 pelat merah milik Pemkap Bangkalan yang diketahui belum melunasi pajak kendaraan 5 tahunan. Mayoritas kendaraan yang belum melunasi pajak kendaraan tersebut berupa kendaraan roda 4 jenis pick-up yang biasanya diperuntukkan di tiap kejamatan. Dari hasil pengecekan tersebut, kendaraan roda 4 jenis pick-up yang tidak melunasi pajak kendaraan 5 tahunan bervariasi. Ada yang mati di tahun 2021, bahkan ada pula yang tidak melakukan perpanjangan pajak kendaraannya mulai tahun 2016. Inventarisasi yang dilakukan BPKAD dan tim inventarisasi Pemkap Bangkalan terhadap 396 kendaraan roda 4 tebi milik Pemkap Bangkalan juga ditemukan sebanyak 33 kendaraan yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal ini akan menjadi catatan bagi tim inventarisasi untuk selanjutnya dilaporkan ke PJ Bupati Bangkalan. Kemudian ada mobil-mobil yang tercatat di sini, sementara ini 33 yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dalam penginvestasi RISREN ini kan ada juga ditemukan mobil yang pajak kendarannya ini sudah mati, ini seperti apa? Betul, jadi tidak hanya di desa ya, di OPD-OPD ini banyak sekali juga yang memang 1-2 tahun ini belum dibayar. Saya pada kesempatan ini juga menghimbau agar masing-masing membayar ya, karena memang dana untuk itu di Pemda memang masih kurang. Jadi yang megang ini mohon juga membayar ini pajak kendaraannya itu. Terkait ditemukannya beberapa aset kendaraan milik Pemkap Bangkalan yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan, tim inventarisir akan melayangkan surat ke instansi terkait untuk segera melakukan pembayaran. Perlu diingat pula bahwa pemerintah mulai tahun 2023 telah melaksanakan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 74 ayat 2 yang menyatakan bahwa pemilik kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 tahun setelah habis masa STNK bermotor, maka akan dilakukan penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor tersebut, atau dengan kata lain kendaraan tersebut menjadi bodong.